Hai assalamualaikum teman-teman ini ada kabar baru nih official alias resmi dari YouTube ya eh kabar baru ini adalah monet video shot teman-teman bahkan itu sudah nyiapin dana sekitar 100 juta dolar atau sekitar 1,4 triliun ya untuk dikasih ke kreator yang video shotnya yang menarik dan banyak viewnya bahkan eh pihak YouTube juga kesempatan ini terbuka untuk semua kreator ya enggak cuma yang sudah dimonet saya penasaran nanti teman-teman ada yang kebagian enggak ya simak terus ya teman-teman dan selalu berkreasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar rekan-rekan semua semoga dalam keadaan sehat walafiat kembali lagi di channel saya Putra Pajuan Dabrau pada kesempatan istirahat di siap hari ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa ini ada informasi terbaru ya dari ini aplikasi store yang merupakan salah satu aplikasi yang ada di YouTube ya teman-teman yang apa namanya menyimpan video-video pendek itu nanti bakalan menghasilkan juga ya teman-teman seperti YouTube tanpa monetisasi eh dengan jam tayang 1000 ataupun eh tanpa subscriber 1000 dan jam tayang 4000 teman-teman jadi nanti YouTube bakal agendakan ya teman-teman bahwa nanti aplikasi shot itu bakal ini bakal ada duitnya ya jadi buat teman-teman yang aktif di shot ini bakalan tersep-sep atau bakalan terpilih ya dari salah satu sekian banyak yang menggunakan aplikasi shot ini mudahan teman-teman adalah salah satunya eh disini aplikasi shot kemungkinan mulai di tahun ini akan ada penghasilan ya di setiap video yang ditayangkan dengan durasi yang pendek jadi tidak ada lagi kayak kata-kata kayak kemarin bahwa eh jangan main di aplikasi shot aplikasi setun enggak ada ininya enggak ada gunanya enggak menghasilkan jam tayang maupun menghasilkan 100 subscriber sekarang sudah bakal dirilis ya teman-teman oleh YouTube bahwa nanti eh shot ini akan menghasilkan ya tanpa monetisasi nya tanpa 1000 subscriber ataupun 4 ribu yang tayang jadi sangat mudah sekali lah cuma kita harus buat eh video yang menarik ya siapa tahu kita bisa terpilih cara mutasi baru yang sering dirancang oleh YouTube ini mungkin memungkinkan kreator untuk dapat memunikasi videonya tanpa harus memenuhi syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang weh jadi jangan sangat ini ya teman-teman sangat luas sekali dan sangat membantu sekali buat teman-teman yang sekiranya walahan untuk monetisasi di YouTube mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ini merupakan jalan alternatifnya ya teman-teman bisa main di aplikasi shotnya aja baik teman-teman mungkin sampai disini dulu informasi tentang aplikasi shot ini tetap semangat dan selalu optimis semoga kita dapat sukses selalu baik teman-teman saya undur diri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga informasi ini sangat bermanfaat semua keberanfaat bagi teman-teman semua terima kasih terima kasih